Halo assalamualaikum selamat pagi selamat datang lagi channel percaya apa kabar saya Raya Oke guys jadi di video kali ini seperti biasa kita akan jalan-jalan lagi di sepedaran Pekanbaru Provinsi Riau Indonesia dan hari ini saya akan ngajak pangkawan jalan dan kita start dari Jalan Air Seberantas yaitu tepatnya di Persimpangan Jalan Garuda Sakti yaitu menuju ke arah Soekarno-Hatta Seperti apakah suasana saat ini tahun 2022 di Pekanbaru Oke jadi hari ini tanggal 31 Desember tahun 2022 yaitu berkisar jam 9.30 Oke guys jadi nah seperti kawan-kawan lihatlah hari ini Alhamdulillah yang bercerah yaitu nanti malam itu malam tahun baru kalau rencana juga kita membuat video juga malam kalau nggak ada halangan biasanya sih kalau malam tahun baru udah 2 tahun belakangan ini hujan terus guys tapi enggak kalau nanti malam ini kayaknya cerah di kalau bagus buat nanti kita akan bikin juga pilih malam waktu ada suasana yang malam tapi kalau enggak hujan sih namun nggak hujan jadi seperti ini lagi di Jalan Air Seberantas dan baru Riau di tahun 2022 itu ketepatannya di akhir tahun itu tanggal 31 Desember jadi sepanjang jalan ini kita lihatlah sebanyak sepanjang jalan ini kita terlihatlah banyak sekali ruko-ruko yang itu terkenal juga lah di Pekanbaru terkenal juga dengan kota seribu ruko Oke jadi sebelah kiri kita ini adalah kampus-kampus Universitas Riau jadi untuk dipandangnya adalah satu ada beberapa buah kampus lah termasuk juga kampus celosal juga di Rio ini dia kampur Universitas Universitas Riau atau umri yang sebelah kiri kita ini terus di sebelahnya ada lagi nanti ada rumah sakit rumah sakit jiwa Pekanbaru tampan jadi video ini dibuatkanlah untuk kawan-kawan yang di luar Pekanbaru mungkin yang ingin melihat suasana Pekanbaru atau seperti apa kaput kota Pekanbaru tapi saya lakukan video ini yang ini kita buat dari Jalan Air Seberantas desi itu daerah Panam ini kata Panangnya termasuk kota terbesar juga termasuk juga kecamatan terbesar juga di Pekanbaru nah sebelahnya di sebelah kiri kita ini adalah Ryan juga Giant sekarang udah ditutup tapi masih ada kios-kiosnya juga itu untuk UMKM masih tetap berjualan di sana cuman yang tutup itu adalah Giant saja jadi seperti inilah suasana yang ada di Jalan Air Seberantas panam Pekanbaru ok guys sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah klik video ini saya doakan juga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat dimurahkan dan juga rasik ala bikinnya ah seperti gala di sepertikan kawan-kawan di depannya adalah kegagalan ada busway dekat Pekanbaru juga ada juga lah busway tapi sayangnya buswaynya tidak tidak mempunyai jalur sendiri hanya mengikuti jalur-jalur umum jadi untuk kalau suasana macet dia tetap juga lah macet juga termikuti juga lah busway itu macet itulah kekurangan busway kalau ini bukan baru di depan kita ini adalah satu buah lampu merah nah seperti kita lihat nih guys basho ini jadi kalau kalau macet ya ikutlah macet ya jadi sekarang kita berada di sini persimpangan tiga jalan S Amin SM Amin menyati lampu merah jadi kita akan lurus lah kalau ke kiri itu mengarah ke kota juga mengarah ke rumba juga mengarah ke jalan langka atau jalan melupakan baru atau jalan akab yang ke kiri jadi kita kita akan terus ke kedepan selamat menikmati memang kelihatan sekarang tepi jalan-jalan karena masih pagi berkisar jam 9 jadi kalau di era panam ini udah termasuk pesat juga lah perkembangan transportasinya motor mobil apalagi berkisar di sekitaran dan lampu merah tadi di SM Amin itu eh macet lah apalagi akhir-akhir tahun seperti ini karena ini belum 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 berjalan lah kendaraan karena masih di rumah mungkin udah persiapan nanti malam selamat menikmati selamat menikmati Oke jadi kita akan belok lah nggak sampai ke hujung kita akan belok kesini belok tata balik yaitu kita akan melihat sosana ini daerah disini termasuk daerah apa yang ada Prodadi nanti kita akan di sini kalau malam hari sini adalah pasar jongkok jadi sini ramai sekali nanti sini kalau malam itu pasar maksudnya itu mulai dari jam jam 6 sore lah ke jam 7 sampai malam sampai jam 12-an jadi rame sekali lah orang berjualan disini bermacam-macam lah ada makanan juga pakaian dan banyak macam lah disini termasuk juga lah toko-toko ruko disini ada tak ketah tau toko-toko ponsel guys jual jualan HP nah disinilah daerah daerah disini malam harinya itu ada pasar jongkok juga disini ramai sekali lah kalau malam kalau kita mau cari makan ya duduk-duduk santai karena ada disediakan juga lah tempat-tempat duduk itu di tepi-tepi trotuar itu ini kita lihat nih belum banyak yang buka lah tokonya karena baru udah beberapa nih jam 9 kali sekarang udah berkisar jam 10 lah jadi kita lihatnya baru banyak juga ya toko-tokonya baru buka biasa ini kalau buka udah ramai ini sendiri dari lihat dari parkiran saja kita lihat sepi masukan ini baru buka juga nih ponsel tangpon tangpon sel namanya nah ini anak seperti kita lihat juga nih baru berdirikan juga lah toko logo smartphone ya kiri depan kita ini ada jalan peru tadi kalau kiri itu lah kemungkinan tempat pemukiman warga jadi kita akan balik lagi ke jalan-jalan air suberantas panam oke guys mungkin video kita sampai disinilah jalan-jalan di jalan air suberantas panam di tahun atau di pengakhir di penghujung tahun lah tanggal 31 Desember tahun 2022 terima kasih juga buat pengkau yang telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya thank you bye bye